Kitab Yeheskiel, Pasal 4 Peringatan tentang pengepungan Yerusalem Anak manusia, ambil sebuah batu, lukis sebuah gambar di atasnya, ukir sebuah gambar kota, kota Yerusalem. Dan kemudian bertindaklah selaku tentara yang mengepung kota. Bangun tanjakan tanah sekeliling kota untuk membantumu menaklukkannya. Bangun tanjakan tanah menuju tempat kota. Bawa alat pendobrak dan susun kemah pasukan sekeliling kota. Kemudian ambil panci besi dan letakkan antara engkau dengan kota. Tampaknya seperti tembok besi yang memisahkanmu dengan kota. Dengan cara itu, engkau menunjukkan bahwa engkau melawannya. Engkau akan mengepung kota, lalu mengalahkannya. Itulah contoh buat keluarga Israel menunjukkan bahwa aku akan membinasakan Yerusalem. Kemudian berbaringlah pada sisi kirimu. Lakukan hal itu menunjukkan bahwa engkau mengambil dosa orang Israel pada dirimu sendiri. Engkau membawa dosa selama beberapa hari engkau berbaring pada sisi kirimu. Engkau harus membawa dosa Israel selama 390 hari. Dengan cara itu, aku mengatakan kepadamu berapa lama engkau menghukum. Satu hari sama dengan satu tahun. Sesudah itu engkau berbaring pada sisi kananmu selama 40 hari. Sekarang engkau membawa dosa Yehuda selama 40 hari. Satu hari sama seperti satu tahun. Aku mengatakannya kepadamu. Sekarang gulung lengan bajumu dan angkat tanganmu ke atas batu itu. Bertindaklah seakan-akan engkau menyerang kota Yerusalem. Lakukan itu menunjukkan bahwa engkau sedang berbicara selaku utusanku kepada umat. Sekarang perhatikan. Aku sedang mengikatmu dengan tali. Engkau tidak dapat berguling dari sisi yang satu ke sisi lainnya Sampai engkau selesai menyerang kota itu. Ambilah beberapa gandum untuk membuat roti. Ambil gandum, jelai, kacang merah besar, kacang merah kecil, padi-padian, dan terigu. Aduk semuanya dalam satu mangkuk dan giling untuk membuat tepung. Engkau akan memakai tepung itu menjadi bahan roti. Engkau memakan roti itu selama 390 hari. Selama engkau berbaring pada sisimu. Engkau diizinkan memakai hanya satu mangkuk tepung setiap hari untuk membuat roti. Engkau makan roti itu dari waktu ke waktu sepanjang hari. Dan engkau dapat minum sebanyak 3 mangkuk air setiap hari. Engkau dapat meminumnya dari waktu ke waktu sepanjang hari. Buatlah roti untukmu setiap hari. Ambil kotoran manusia yang kering lalu bakar. Kemudian masak roti di atasnya. Makan roti itu di depan umat. Kemudian Tuhan mengatakan, Itu menunjukkan bahwa keluarga Israel akan makan roti najis di negeri asing. Dan akulah satu-satunya yang memaksa mereka meninggalkan Israel dan pergi ke negeri itu. Kemudian aku mengatakan, Ya, tetapi Tuhan Allah, aku tidak pernah memakan sesuatu makanan yang najis. Aku tidak pernah memakan daging binatang yang mati karena penyakit atau daging binatang yang dibunuh binatang liar. Aku tidak pernah memakan daging yang najis sejak masa kecilku hingga hari ini. Tidak ada dari daging yang najis itu pernah masuk mulutku. Kemudian Allah berkata kepadaku, Baiklah, aku membiarkan engkau memakai kotoran lembu yang kering memasak rotimu. Tidak usah pakai kotoran manusia yang kering. Kemudian Allah berkata kepadaku, Anak manusia, aku membinasakan persediaan roti Yerusalem. Orang hanya mempunyai sedikit roti. Mereka sangat khawatir tentang persediaan makanannya dan hanya mempunyai sedikit air minum. Mereka sangat takut bila mereka minum air itu. Hal itu disebabkan kurangnya makanan dan air untuk umat. Mereka merasa ngeri terhadap setiap orang lain ketika mereka memperhatikan setiap orang merana karena dosanya.